assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pagi ini papi dapat keluhan ya keluhan di bagian elektrikal kelistrikan wipernya enggak hidup kemudian lampu serinya mati kemudian piolkatnya mati atau yang suka disebut apa buat matiin jalur minyak ya temen ya Nah ini dia kerjanya berkah jaya ini sudah di papi pretelin ya bareng-bareng nih sama mikirnya jadi buat temen-temen sahabat kanter mania sahabat otomotif jangan sekali-sekali menggabungkan lampu seri dengan lampu bak ya karena sudah sering terjadi kemudian kejadiannya sangat fatal ya ini sampai lengket semua ya ini dari beberapa kabel ini udah lengket semua jadi semua bagian kelistrikannya error ya sampai nggak bisa dimatiin temen-temen ya ini bisa hidup tapi nggak bisa mati dia mobilnya jadi sekali lagi buat temen-temen semua jangan sampai ya kejadian seperti ini lagi Oke ini info dari babi gembar ya sekali lagi jangan sampai masang lampu seri digabung dengan lampu lampu yang lain gunakanlah sakral eh sakral sakral ya ini dia enggak boleh satu ya enggak boleh satu jadi harus menggunakan sweet yang lain bisa keral banget ini teman-teman ya jadi harus menggunakan saklarnya masing-masing nah ini udah diganti katanya ini sampai habis sampai monyet Oke kita lanjut nanti pembongkaran kabelnya temen-temen ya ini lumayan lama prosesnya bisa sehari dua hari ya Oke lanjut Oke di ini dia sahabat proses penurunan kabelnya ya Alhamdulillah lama sekali dari tadi belum turun-turun ini sangat patah sekali ya nih lumayan banyak yang dibongkar yang disopet ya bisa ditarik Mas yuk tarik ini uratnya lagi dikeluarin temen-temen ya urat sendinya pul uratnya keluar semua dari sasis ini akibat memasang lampu serinya ditaruh di poklem atau di seri ya itu jangan ya temen-temen ya ini tinggal proses kita turunin kita bagian lihat bagian depannya Oke lanjut Alhamdulillah guys ini kabelnya udah turun semua guys tinggal di operasi ya kabelnya tinggal di operasi kabelnya londot ya nih lonyot kabelnya lonyot juga ini takutnya ada yang nempel nanti kerjaannya dua kali bongkar kabel nih temen-temen ya nih sampai kebakar intinya berarti ada yang di dalam yang kebakar ini nih nih nanti kita bongkar kita operasi yang ini udah mulai di operasi ya ini mulai di operasi kabelnya habis ini tuh lihat jadi nanti kita potong yang bagian yang rusak kemudian kita sambung lagi di pas tempat yang bagus ya yang enggak rusak yang rusak nanti kita ganti semua kabelnya eh nih yang ganggu di bagian relay semua ya ini yang ngeser di bagian yang relanya semua jadi dia nggak berfungsi lagi eh 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 jangan dibukain dik ini mekanik soto ini jangan ini yang kabel seri aja yang dibuka nanti jalurnya jalur seri aja jangan dibuka-jangan dibukain semua diurutin dulu Oke sih mantep ini sambil ngopi ini biar nggak pening ya kita colokin dulu soldernya ini ya Oke colokin dulu soldernya temen-temen biar nanti sudah siap nyolter dua soldernya ya Oh baru Mas dikoy bisa Pani Mas Wah ini punya solter pribadi ini biasa orang elektronik punya dia Oke teman-teman nanti kita lanjut perbaikannya ya Oke teman-teman ini udah siap dipasang ya ini udah siap dirakit itu nanti tinggal nunggu sebagiannya belum selesai ini belum beres ketemu ya ini habis ya kabelnya nanti kita pasang kita rakit Oke 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 sahabat ini dah papi buatin kontak serinya ya ini dah open on nah ini dia ya tuh lampunya udah hidup semua lampu-lampu serinya ya jadi sekali-sekali lagi jangan menggabungkan lampu seri bug dengan lampu seri asli bawaan mobil atau lampu foglamp ya jadi akibatnya fatal seperti kemarin Oke teman-teman ya sampai ketemu lagi di video api berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh